Terima kasih telah menonton Kita sudah membahas salah satu komunitas yang di otomotif juga Cuma semarin bedanya Semarin otomotifnya itu di roda 4 yang kita bahas Nah sekarang kita akan membahas turun jadi roda 2 nih Kita akan membahas salah satu kendaraan yang berhubungan dengan trennya di era 80-90an Begitupun juga kita bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan teman-teman komunitas juga yang hobi dengan otomotif Di kendaraan roda 2 yang gue naikin ini Oke? Nah buat lebih lanjutnya kita ngobrol langsung sama teman-teman di dalam Yuk kita ikutin gue, kita bakal ngobrol lebih banyak sama teman-teman komunitasnya Yuk Hai teman-teman, balik lagi sama gue Yuri Seperti janji gue tadi, gue pengen ajak teman-teman semuanya di rumah buat ngobrol-ngobrol nih Banyak yang belum tau kan, tentang yang bakal dibahas sore ini Nah kebetulan sekarang kita, gue kasih tau aja ya Yang bakal kita bahas sore ini adalah jenis motor bebek Bebek benar gak sih? Betul, motor bebek khususnya banyak banget nih yang tren di tahun 80-an motor bebeknya ini Bukan, jadi ada beberapa macam ya kak ini kalau gak salah ya? Ya Ada motor bebek 70, benar ya nih? Ya 70, serba takutnya apa lagi? Supercut 800 Supercut 800 Astrea Grand Terus apa lagi? Astrea Prima Astrea Prima, wah banyak banget lah apa-banyak kalau kita menemukan satu-satu Astrea Sar 3 ya? Oke, nah tapi sebelum kita mau bahas ke poin-poin jenis-jenis motornya apa, gimana-gimana, bentuknya kayak gimana Oke, kita pengen kenalan dulu nih Kang Itu dia, apa yang kenalin sama teman-teman sobat mungkin di rumah juga Bahwa ternyata, ya pecinta yang hobi dengan motor ini ada komunitasnya Akang-akang ini dari komunitas mana nih Kang? DELAWAS 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 Nah, Kang boleh dikenalin dulu, Kang sebagai siapa di DELAWAS Ini namanya kenalin dulu, Kang sebagai siapa di DELAWAS Namanya juga kenalin aja buat teman-teman buat sebuah peken di rumah Oke Saya KANG PEWE KANG PEWE DELAWAS BANDUNG Nah, DELAWAS BANDUNG ya KANG PEWE KANG PEWE DELAWAS DELAWAS KANG PEWE Saya, ya sebagai Sebenarnya nggak dapat puas PENGURUS Pengurus Okay Tadi Kang PEWE Kan Adit Halo sobat peken Saya Adit DELAWAS Katanya Halo senhor jadi kalo disebut pengurusin bukan, cuma member biasa yang ngejalanin slogan itu naftaku itu go and ride bekerja, berkendara, gak bisa dinamik wih, keren ya oke, buat sumat pekerjaan juga nah udah kenal kan nama temen-temen akang-akang ini dari Adakan Pewe, ada Kang Adit dari komunitas Delawas nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kang jadi ada beberapa yang mungkin temen-temen buat pekerjaan dirumus gue mesti tau sebenernya komunitas Delawas ini sendiri apa sih sebenernya kebentuknya kan, boleh tau gak oh iya boleh untuk Delawas itu sendiri ya dibentuk sekitar tahun 2010an 2010, berarti udah berapa tahun dong udah 8 tahun 8 tahun, belum sampai 10 tahun ya baru, baru 8 tahun masih muda oke nah seri berjalannya waktu kita masih eksis sampai semangat tapi sekarang dari member cuma tadi dia kan kisah cuma nongkrong dari bertiga bertiga, jadi awalnya dari obrolan-obrolan gitu gak sama-sama yang suka menaik motor-motor ini ya gak ada ikat tanggar apa nongkrong bareng, touring bareng oke bisa jadi seri seri banget nah, tadi kan ngomongin dari awal ada bertiga awalnya bertiga nih nongkrong-nongkrong berempat, terus bertambah-tambah sekarang udah 8 tahun, nah sekarang kalau boleh tau temen-temen di rumah juga pengen tau mungkin ada berapa sekarang membernya sekarang di gelawak sih sebenernya kalau member mah udah 60 lebih ya 60 lebih, terkira 60 lebih ya ya kalau sama yang non-haktif, udah banyak banget lah soalnya kan jadi ada yang non-haktif tapi yang baru juga, banyak yang masuk juga yang baru banyak halo gitu setelah, ada yang seluruh kota atau nabur keluarga kadang susah gitu nah, paling hanya sekali-kali ya, tapi tetep masih tetep masih tetep masih barengan ya gitu oke, berarti sebenernya kalau dibilang ilang, atau cabut lah gitu, enggak ya enggak ya, komunitas ini tidak ada yang pernah cabut, tapi memang aktivitnya ada aktivit lain dan lainnya tapi tetep tetep silaturahmi di saat nggak ngumpul-ngumpul gitu ya, oke nah, jadi seperti itu nah, ada pertanyaan lain nih, Kang? nah, ini juga penasaran juga apa yuk? nah, saya juga pengen tau nih sebenernya dari yang tadi disitirin sama Kang Pewe juga awalnya dari bertiga nongkrong dan akhirnya untuk yuk kita kembangin jadi satu komunitas jadi satu komunitas jadi satu komunitas yang benar-benar bisa berjalan besar nah, itu sendiri visi-misinya dari berempat ini yang awal waktu membentuk komunitas Gilawas ini sebenernya misinya apa sih? sepertinya visinya mau ngapain nih? kalau misalkan ternyata itu orangnya udah banyak nih untuk komunitas kalau untuk visi-misi ya dari Gilawas itu sebenernya nggak bolk-bolknya dari Gilawas itu keluarga sama bekerja itu nomor satu oke 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 mulia ya mulia yang disebut nafkah yang kultur itu ya visinya itu best banget untuk nafkah kultur itu udah diterapin di anak-anak dalam garage oke ada koprol juga dan lain-lainnya beker-beker oh itu apa sih? makanya ada garage tadi ya semuanya oke nanti kita bahas ya nanti kita bahas pokoknya misi-misinya seperti itu ya misinya kalau ngomong-ngomongnya cuma kita memutamakan keluarga daripada nong-ngomong itu terus sama tambah saudara sih oh iya iya betul memperluas komunitas ya berteman pertemanan dan itu gak salahnya loh sebetulnya itu keren banget sebenernya kita meluaskan komunitas apa-apa? mempererat memperbanyak temen itu sesuatu yang sangat positif sebenernya karena kedepannya juga kadang-kadang kita perlu sesuatu juga kita harus sama temen-temen kan gitu jadi jangan super so cepetan kalau mau yang punya motor yang kayak gini ya maksudnya mau join tinggal datang aja nanti kita kasih tau ya alamat yang mana dalam asemnya nah ada satu pertanyaan selanjutnya nih kang gue juga pengen ngejelasin eh pengen tau temen-temen sepatutnya di rumah juga pengen tau juga nah untuk komunitas belawas ini sebenernya itu kan timbulnya boleh dibilang bahwa pencetusnya adalah di Bandung dan di Bandung kan nah dengan bertambah sering waktu bertambahnya berjalan apa berjalannya waktu dan komunitasnya semakin besar itu ini udah kesebar hanya di Bandung atau udah sampai di daerah lain sebenernya banyak banyak luar jawa kalau di luar jawa mungkin ada ada di Jogja ada di Jogja ada di Jogja udah gede ternyata ya bogor juga ada tapi untuk Jogja Charter kita Charter nggak jadi tetep sebenernya untuk sentralisasinya masih di Bandung jadi untuk komunitas komunitas yang menyebar ya menyebar aja gitu ya jadi sudah kedatang kalau untuk Jogja Barat itu ada dari mana aja orang-orangnya kalau Jogja Barat yang arah timur ada yang Tasik sudah ada dari bawah sini ya di Bogor ada dari Bogor Bogor juga Jakarta juga ada sekarang jadi sebenernya pada dasarnya udah udah menyebar ya pengenanya di Bandung bahkan katanya gak sampai di luar mata juga luar jawa paling ya Jogja atau Jogja Jogja kenapa? ya jadi Jawa ya pokoknya tapi seru banget oke keren ya kalau aku pikir dalam urutan waktu hanya baru 8 tahun tapi komunitas itu belum menyebar di mana-mana jumlah komunitas itu tambah udah banyak gitu oke ya pokoknya pertanyaannya sampai situ dulu Kang nanti kita lanjut lagi guys teman-teman kita juga pengen ngobrol lagi sama teman-teman di Lawas cuman nanti kita ngebahasnya masalah komunitas sudah nanti kita bahas tentang masalah ngepedah dan sambil lihat-lihat covernya ya oke thank you halo sobat buken balik lagi sama ku Yeri sama Kang Pewe sama Kang Adit nah sorry tadi kita sempet break sebentar karena gua juga suka di baju tekal hehehe Endor bos oh Endor enggak gua tadi kebetulan lihat di baju dan tadi agak gerah dan ternyata ini lebih tipis soalnya dan ini bajunya enak banget hehehe ntar cobain ya Kang ya oh iya dari mana ya Kang ini kebetulan saya dapat dari well done concept weee keren banget mudah-mudahan nanti juga teman-teman juga bisa memakai bajunya dari teman-teman well done concept oke kita balik lagi nih Kang nah sekarang tadi sudah membahas masalah komunitasnya masalah jumlahnya bla 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 membernya ada berapa kita sampai di mana aja ya nah jadi sekarang gua sih pengen nanya-nanya langsung detail nih langsung ke arah motor nih di depan kita ini ada banyak ada tiga ya tiga motor eee ini bisa dijelasin gak Kang sebenernya motor ini motor apa aja sih Kang wah jujur ini semuanya bebek tapi bebeknya jenisnya saya juga jujur ada beberapa yang kurang tahu gua juga oke boleh jelasin ke yang ini atau yang ngejelasinnya mungkin teman saya adit ya oke saya lihat Kang siapa nah yang ini nah yang ini 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 disebutnya astreagrain astremen ya atau biasa dibilang astreagrain bulus astreapatan semuanya hahaha ha 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 atau gila napsul hahaha banyak banget ya ini yang di produksi dari tahun ini tahun berapa ini 91 ooo gitu ya oke tahun 91 berapa cc yang ini Kang 100 cc nah yang astreagrain ini 100 cc ya yang tahun 91 ooo keren juga bentuknya masih oke ya maksudnya merawatnya juga kayaknya jagoan banget nih oke kita loncat tuh yang yang kuning ini gua jujur gua jujur suka banget lihat yang ini kalau bahasa sudanya mah Awewe gelis hahaha cantik banget gitu pasti langsung nah ini kalau kalau yang bebek ini bebek cc berapa ya Kang ini C50 C50 tahun 19 69 tahun 69 C50 itu berarti 50 cc ya tapi seiringnya waktu udah di upgrade mesinnya udah di upgrade mesinnya udah di isiin mesin apa ya udah di dalaman dalaman biar bisa enak dipakai juga kan biar nyaman lah sampai sekarang masih enak dipakainya alhamdulillah O buat peristrika buat mesin keren gisan ya 69 saya juga belum lahir sebuah bagian juga masih banyak yang belum lahir oke kalau yang sebelah sana ini adenya adenya V Sport 70 tahun 70 tahun 72 cc 70 cc 70 iya wow gitu ya yang ini harga juga beda-beda ya berarti ya kalau misalkan ternyata kalau misalkan sekitaran kisaran kalau misalnya Asträger itu untuk pasaran berapa 5k? balik lagi ke harga namanya motor 2 ohm jadi gak ada harga patok-patok begini poek lah ya jadi tetep balik lagi gimana kondisi barang gimana rare-nya barang barang yang ketempel korean apa retro gitu oh siap 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 wih keren-keren banget ternyata sobat-sobat peken gua jujur sampai pas datang kesini gua ngeliat motor-motor ini gua aduh langsung jatuh cita terutama main kuning ini nih dijual gak? harus dipinang oke pokoknya nantilah kita ngobrol di belakang oh iya nah kita lanjut lagi ini ini motor kan udah agak lama nih mas betul eh mas karenanya maksudnya ini motor udah agak lama nih jadi apakah ada satu tingkat kesulitan yang cukup tinggi gak untuk merawat nih? ada ada trik-triknya gak sebetulnya biar-biar sehat semuanya nih ada gimana kayak gimana soalnya boleh dijelasin ke temen-temen selat peken ya kalau sobat peken kalian yang punya motor khususnya motor cua yang masih sistem pengapiannya platina itu sih om yang suka rewel jadi nah itu jadi harus gimana karena masih jatuh masih platina kadang kalau turing dia suka geser atau apa ya enaknya di upgrade lah om ke pengapian muda kayak ke pengapian grand pengapian suprawin jadi pakai CDI itu aja sih om kalau buat mesin pengapian lah minimal supaya gak terlalu susah ya maksudnya gak terlalu jadi sebenernya gak terlalu susah gitu merawatnya lebih gampang nah untuk merawat-erawat gini ibaratnya kan semua kadang-kadang ada yang pakai motor juga kadang-kadang hanya bisa tahu pakai nih asal pakai asal pakai aja gak tahu merawatnya gimana nah kalau misalkan untuk di Bandung sendiri apakah dari Komunitas Gelawas atau dari Dark Garage ini garage ini ngasih ini gak maksudnya ibaratnya buat temen-temen yang bisa ngambilkan untuk ngerawatin atau gimana atau misalnya restorasi atau apa segala restorasi betul betul untuk masalah restorasi bisa nanganin poin-poin itu gak buat temen-temen di rumah ternyata yang punya motor ini tapi bingung untuk ngerawatnya atau modifikasinya ada? oh gimana gimana tuh boleh ceritain kan apa nih ceritain perawatannya dari Dark Garage itu tinggal datang aja atau gimana? oh kalau yang mau restorasi tinggal datang aja tinggal datang aja tinggal datang aja itu kirsaran berapa lama tukang kalau untuk prosesnya restorasi gitu misalnya bongkar jadi bagus banget gimana nih dari bahan itu dari pertama masuk setelah kerjain 25 hari 25 hari? 25 hari sebulan coy tapi hasil hasil maksimal maksimal good is good jadi buat temen-temen semuanya ini pesan aja ya barusan udah informasi itu jadi buat temen-temen yang punya koleksi ternyata dirumah ternyata itu motor udah gak dipakai lama atau segala macem yang berbau bebet 70 50 Astra atau apapun super cup yang ternyata yuk daripada kita disimpan di gudang berdebu berdebu rusak berdebu oke 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 nah itu sekedar informasi buat temen-temen temen-temen di rumah nah jadi sekarang juga kita ke pertanyaan lain nih ada beberapa nih oke saya tadi cukup terkesima juga dengan beberapa bahasan bahasannya beberapa juga gue baru tau segala macem nah oke sekarang balik ke Kang Pewe nih ya Kang Pewe saya kan Kang Pewe dari komunitasnya nih iya iya nah untuk komunitasnya sendiri jadi saya pengen tau nih Kang Pewe dari sekian banyak waktu tahun 2010 itu dari sekian banyak di Bandung ini motor itu banyak jenisnya iya kenapa jenisnya bebek 70 untuk pengen bergelut di nah iya iya sebenernya bebek 50 apa kan yang bergelut apa motor bebek gitu sebenernya kalo udah bebek itu perawatannya gak sulit oke under deal masih ada banyak banyak oh seperti yang disini ya iya oh ini tuh masih di ini untuk jualan kan ini untuk jualan ini untuk jualan ada yang ori ada yang kau ini juga oh gitu kualitas terus yang sebenernya di line motor-motor astrea gitu ada banyak juga sih anak-anak yang nginpen kayak motor-motor 60-70an oke di luar astrea jadi sampai detik ini apa yang mengkoleksi motornya atau under dealnya masih ada ya banyak ada kalau untuk jenis astrea dia lumayan sampai sekarang ada original original juga original jadi kalau mau restorasi tahun lama yang barunya masih banyak ternyata ya masih banyak yang hunting under deal part kayak gitu iya boleh ngikut gua nggak bentar kita lihat dulu nih ada beberapa under deal yang masih di jual di sini ini kayak kenal pot ini original ini original di sebelah sini ya oh gitu ya ini sampai apa ini nikah 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 sebetulnya original ya original ya original original masih ada sudah ada about today oke kan ini kalau boleh tahu original ini maksudnya barang-barang ini biasanya dapat dari mana? maksudnya pedatric ini hebat banget ya bisa dapetin toon berjual dulu untuk kebutuhan motor-motor toon lama gitu itu dapetnya dari mana? sulit atau gampang gampang-gampang susah cuman keuntungan buat kita pedagang yang masih ngejualin barang-barang sebagai petua karena kan ini sebetulnya barang-barang yang ada dulunya di ahas oh di ahas juga cuman kalau dia sekarang mau ngejual yang fast moving barang yang cepat keluar oke jadi barang-barang seperti ini dia lelang habis betul jadi udah emang banyak anak-anak yang ngambil gak semua orang bisa kayak bener-bener tapi ya jujur jujur aja gue mau kasih tahu juga buat teman-teman yang di rumah juga nah kebetulan nah kita ada di sini nih nah jadi gue juga mau kasih tahu buat teman-teman ternyata jangan khawatir owner deal-nya masih banyak banget kalau mau kesulitan datang aja ke jalan Laswi langsung ke Duff Garage ini owner deal-nya masih banyak yang di sini original-nya ada semuanya ada semuanya ya oke oke yowes kita sudah untuk sampai ini kita ngobrol sampai sini dulu nanti kita lanjut lagi ya Kang ya kita ngebahas-bahas yang lain lagi tersebut seruan karena kita pengen nanya-nanya juga tentang ikon motor-motor bebek ini kan soalnya tren di tahun 80-an segala macam saya pengen tahu nih respect sedikit tentang dulu trennya seperti apa sih 80-an oke jangan kemana-mana sobat bebeknya nanti kita ngobrol lagi ya oke yes balik lagi dengan Yeri dan akang-akangnya ya dari Delawas dan Duff Garage ya sekarang kita mau cerita-cerita sedikit tentang flashback hari beneran nih jadi saya tahu jaman SD saya jaman SD kalau nggak salah sekitar yang kelas 3 kelas 4 SD saya tahu ini tren banget ya di tahun kalau nggak salah yang ini ya biskot ini ibaratnya bebek gini ya tren di 80-an juga tren ya tren banget nah ini juga di 90-an nah saya pengen tahu juga nih biar teman-teman pekan juga tahu ini ada ini nggak Kang maksudnya ada cerita menarik ya dengan di saat trennya yang punya motor-motor ini oh iya dengar-dengar tapi cukup bisik-bisik ada karena cuma ceritain aja apa lu kan kalau jaman SD nya jarang banget tuh yang punya motor iya bener mau motor apalagi ya ya gua naik angkot ada teman tuh ada teman ada teman yang punya kartu di sekolah ya ya untuk makasih juga sekarang sih udah memilih untuk jasa-jasanya tuh dia bawa motor di sport tuh ke sekolah jadi eh SD udah bawa motor ya tapi sampai sepat-sepat-sepat tengah-tengah biasanya luar 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 sampe bisanya tuh bawa motor waktu itu berkat dia bawa motor di sport jadi biasa bisa ditarik kesimpulan ini ada cerita menarik yang gua tampaknya jadi sebenernya ini motor ini untuk untuk selama ini sampai sampai saat ini ya karena kan pewek ini berarti dia sudah mencintai jadi udah mencintai motor-motor pepek ini berarti ya gila emang belum punya tuh dulu cuma di rumah tuh ada udah 90 tahun 69 oke nah itu lebih tua lagi sama udah CB sih tahun 7 yang mudah itu 7-7 oh gitu wih ceritanya ternyata buat Kang Pewe ya punya story ada satu lagi nih kalau Honda Grand lu pernah kan waktu SMP tuh iya waktu jaman-jamannya pertama ada renta PCD oh gitu lu kan jaman tahun 95 95 ya itu udah berapa tahun lalu kan tren PCD tuh kan pakai Honda Grand oh gitu oh mandal banget mesinnya lah saking trennya iya pada jaman itu apapun pasti banyak yang pakai motor-motor ini jaman itu ya sampai dulu upgrade ke Astrea Grand Impressa dulu pas rental lagi rame sampai ke menarik sekali ya maksudnya seneng banget gue juga denger ceritanya seru ya Kang ya jaman itu tapi sampai detik ini juga ternyata kita masih bisa lihat motor-motor ini masih banyak dan masih kondisinya masih prima-prima sehat-sehat berengkap ya ibaratnya ya anak-anak kami ini memang sangat merawat maksudnya di komunitas melawat dari jaman-jaman juga sangat merawat sangat api terhadap perawatan motor-motor ini sehingga kondisi-kondisinya semuanya prima layak jalan layak jalan gulat-gulat tuh lengkapin ya gulat-gulat tuh lengkapin ya gulat-gulat kurang apalagi ya laman kan di jalan iya benar kan biasa takut ragi atau iya benar benar iya benar benar iya benar benar iya benar benar yaudah pokoknya kita udah membahas banyak banget trennya sudah komunitasnya sudah membahas tentang perawasannya jenis fotonya dan sekarang mungkin teman-teman di rumah juga kalau Token sudah mulai tahu dengan apa yang dijelasin sama teman-teman akan di sini juga ya oke sekarang juga saya pengen tahu juga Kang ibaratnya bukan pengen tahu pengen-pengen ngajakin juga nih gimana nih caranya biar teman-teman di rumah sobat pengen juga ada yang pengen gabung dengan komunitas berawas dan ada pun yang pengen aduh ternyata gue ada motoror yang gak kepake ini tapi pengen di bayak jalanin lagi di kuatah pd ini harus ke boleh gak dikasih tahu kepada teman-teman semuanya kalau diberikan dirumah boleh follow konsesmennya atau apa untuk informasi informasi tentang otomatabeter boleh 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 untuk sobat pengen yang mau gabung komunitas kami ya kita bukan klub ya tapi komunitas komunitas jadi gak ada ikatan harus nongkrong atau gimana sih bisa follow IG nya di Delawas, Bandung kalau untuk malam minggu kita nongkrong di Dabuk tempatnya di depan hati-hati patra jasa oh depan patra jasa tuh kalau malam minggu latang aja langsung kalau mau julim ngobrol-ngobrol ngobrol ngobrol aja langsung kenalan sama saya sang PW nah cari namanya kan PW kalau untuk buat yang ngebangun motor bisa langsung ke teman saya Adit ya boleh di ini ngenalin dikasih tau ke teman-teman ke teman-teman alamat sosial lainnya halo sobat pengen buat kalian yang pakai motor belek khususnya yang mau ngerestalasi atau mau beli spare part yang melengkapi motornya bisa langsung dateng ke Jalan Laswi nomor 18 akun sosial medianya di instagram ada ada nanti ditulis disini teman-teman bisa lihat nomorong kita sama sama di dagun juga petra jasa juga sama-sama dengan mas oke siap eh ada yang ketinggalan satu lagi saya dari tadi ngeliat ini nih ada support your barbecue ride berarti komunitas ini barbecue ride oke berarti sebenernya saya pernah dengar soalnya event ini kemarin di ini teman-teman 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 banyak banget berarti ttd dari teman-teman ini gila mereka udah terlibat di event besar atau mau wakil juga hanya jangan ngerasa rugi buat teman-teman semuanya untuk bisa join teman-teman nanti ke depannya oke oke terakhir kan kita sudah membahas semuanya sekarang kita mau pamitkan thank you banget buat teman-teman ya buat sama David dari DAKGRIS dari Belawak ya dari Belawak pokoknya sekarang kita pamitkan buat teman-temannya ya oke ya thank you banget teman-teman see you yang udah lawak walk and ride yeah yes jesut jesu